Intro Siapa lah yang mau kasih merah ini, negeri? Kalo bukan kalian anak muda, dong? Merah! Siap! Kalian panitia pembagian cat merah putih, toh? Kenapa bisa tak salah warna? Kalian mau ganti merah putih dengan warna lain, kah? Merah putih tidak bisa diganti, eh, Bapak? Saya orang Indonesia! Saya Pancasila! Saya Pancasila! Saya Indonesia! Silawan! Jangan silawan! NKRI! Harta mati! Jadi, rumah merah putih ini adalah selain simbol juga memang ini yang menceritakan bahwa Indonesia ini adalah satu rumah. Dan rumah kita itu kita sebut dengan rumah merah putih. Tetapi dalam cerita di filmnya ini pun nanti akan ada hubungannya bahwa setiap lagi 17 Agustusan di daerah Antambua itu atau di daerah Timur, mereka saking excited-nya mereka ngecat rumah mereka merah putih untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Di sini jadi mama-mama, betul. Ini juga pertama kali aku memerankan karakter menjadi mama-mama. Tapi ini aku sebagai tante. Tante dari Oscar. Dan bermain bersama anak-anak asli NTT. Sangat menyenangkan dan untuk risetnya pun aku ngobrol langsung sebelum syuting ada waktu kurang lebih dua minggu untuk bisa bersosialisasi bersama mama-mama sekitar dan ikutan aktivitas mereka. Dan ya, suatu pengalaman yang gak terlupakan sih. Sangat menyenangkan dan mereka pun sangat welcome. Mereka sangat welcome, sangat hangat. Dan jadi aku pun ngerasa tidak ada perbedaan. Oh, pasti. Jujur, ya. Karena sejak kesana dan aku kenal langsung sama orang-orang di sana dan mereka sangat hangat dan mereka bilang, ngasih tau aku tempat-tempat yang aku perlu visit selain pas lagi syuting ya. Dan itu aku udah janji sih bahwa nanti kalau ada waktu aku pengen eksplor Indonesia bagian timur untuk lebih. Selama acting pasti selalu pengen nyari challenge baru dan ingin selalu bisa mengeksplor hal baru lagi dalam acting. Dan menurut aku, aku nemuin itu di rumah merah putih di mana perubahannya juga ada perubahan dari fisik, perubahan bahasa yang digunakan, perubahan busananya. Dan ini sesuatu yang sangat menarik untuk aku eksplor. Dan aku belum nonton sih full movie-nya gimana, tapi mudah-mudahan bisa bagus. Kesulitan-kesulitannya, aku ngeliat itu sebagai sesuatu yang inspiring sih. Mungkin dengan di daerah sana, itu berbeda dengan di Jakarta. Tapi buat aku, ini sesuatu eye opening bahwa di Indonesia masih banyak tempat-tempat yang unik. Dan menurut aku, culture itu perlu juga di embrace, maka itu rumah merah putih mengangkat NTT. Dan seperti tadi Mania bilang bahwa NTT ini dibawa ke Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa terefleksikan kehangatan NTT di film rumah merah putih. Shooting-nya itu kurang lebih 6 bulan yang lalu. Dan menurut aku menarik bahwa rumah merah putih ini, mungkin pada umumnya film Indonesia kita udah punya film horror yang bagus-bagus, drama yang bagus-bagus. Dan penting juga kita untuk bisa terus bikin film untuk anak-anak dan keluarga. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 20 Juni ketika film rumah merah putih ini tayang, bisa dinikmati oleh semuanya. Di sana kurang lebih 1 bulan lewat. Tapi juga sangat berkesan karena belum tentu kalau aku misalkan gak syuting untuk film rumah merah putih, aku bisa ngeliat spot-spot yang sangat cantik di Indonesia. Dan beberapa tempat di NTT itu ketika kita syuting untuk rumah merah putih ini, aku gak ngerasa kayak lagi di Indonesia karena cantik sekali. Dan aku berharap seluruh orang di Indonesia tahu bahwa kita punya kekayaan alam seperti itu yang kita bisa bangga. Rasanya senang, senang dan dari aku pribadi aku ngerasa aku selalu pengen punya tantangan baru. Jadi setiap project udah selesai, langsung kayak oke apalagi nih, oke bisa next ada challenge apalagi nih, karakter seperti apalagi nih. Karena memang film, apalagi ngeliat perkembangan film di Indonesia, semakin banyak orang yang bangga untuk nonton film Indonesia, pergi ke bioskop untuk nonton film Indonesia. Ini aku menjadi lebih optimis bahwa ke depannya akan terus banyak cerita-cerita yang unik lagi dalam Indonesia, dalam perfilman Indonesia. Dan aku semakin optimis ke depannya, makin banyak karakter yang bisa dieksplore. Kalau untuk spesifik karakter seperti apa sih, itu susah dijelasin karena memang tergantung kebutuhan setiap ceritanya seperti apa. Karena suatu film itu kan seiramanya suatu skenario, karakter, dan kamera, itu semua jalan secara harmoni. Nah itu yang pengen dikejar. Jangan pernah lupa kami ya, Oskar. Saya Francisca, Mama Rote, Bapak-Bapak Jawa, saya Indonesia, Oskar. Saya Farah Ameral, Bapak Maliana, Bapak Malibu, saya Indonesia. Terima kasih telah menonton!